Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ini ya nah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang bantuan kuota data internet dari pemerintah ini atau dari Kemendikbud nah disini saya sudah membuka situs kuota-strip-belajar.kemendikbud.go.id nah disini dijelaskan rincian bantuan kuota data internetnya ini ada untuk peserta didik jenjang paut peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah kemudian pendidik dan dosen serta mahasiswa nah untuk peserta didik jenjang paut itu mereka mendapatkan 20GB per bulan untuk peserta didik jenjang dasar dan menengah itu mendapatkan 35GB kemudian pendidik jenjang paut sampai dengan pendidikan dasar dan menengah itu dapat 42GB per bulan sedangkan untuk dosen dan mahasiswa mendapatkan 50GB per bulan nah rincian kuotanya disini disebutkan sama saja ya 5GB kuota umum dan selebihnya itu kuota belajar ini bantuan kuota internet seluler terdiri atas kuota umum yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi sedangkan kuota belajar kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran nah berarti misalnya ini peserta didik mendapatkan 35GB per bulan jadi bukan 35GB itu dia bisa membuka seluruh akses untuk internet ya yang bisa dibuka untuk seluruhnya itu hanya 5GB sementara 30GB itu lagi hanya untuk kuota belajar dan apa saja sih aplikasi yang bisa dibuka untuk kuota belajar ini tuh disini kita lihat dulu aplikasinya oke kita ganti dulu menjadi 50 supaya nampak semua nah aplikasi yang bisa dibuka disini aminin ayo belajar bahaso biru cakap duolingo edmodo edukasistem ganeka digital google classroom keep in school microsoft education kuiper ruang guru rumah belajar sekolahmu udemy zenius dan whatsapp nah ternyata whatsapp juga bisa dibuka dari kuota belajarnya ini ya ini sangat membantu terutama bagi peserta didik jenjang SD karena mereka banyak menggunakan whatsapp sebagai sarana untuk pembelajarannya ini juga terbantu ya dengan diberikannya kuota belajar ke aplikasi whatsapp ini tadi kemudian kita lihat di video conference ini ada cisco webex google meet microsoft teams you meet dan zoom nah diantara semua ini pasti yang paling banyak menggunakan zoom ini nah jadi karena ada bantuan ini agak tertolong sedikit untuk melaksanakan zoom dalam pembelajaran ya kemudian website lanjut ke website website apa saja yang bisa dibuka ini pushpendick kemendikbud membaca digital ini website kemendikbud semua ya kemendikbud yang memberi apanya ini ada yang lainnya nih cambridgeenglish.com kemudian e-learning guru daring millennial guru berbagi i can do indie home study dan info media ternyata ada banyak kita lihat lagi ya nih banyak setara kemendikbud pijar mahir melajah meja kita rumah belajar suara edukasi tva kemendikbud indonesiak kuekido.com ini untuk yang website kemudian website kampus yang bisa dibuka nah ini sudah pasti banyak ya kampus-kampus yang ada di seluruh indonesia nah ini sangat banyak kita lihat disini sampai ke 5 nih ini saya sudah tampilkan 100 berarti kalau 100 udah 400 kalau di halaman ke 4 ini ya oke nah itu saja sedikit info tentang kota ini ya kota belajar dari kementerian pendidikan dan kebudayaan ya jadi sebagian sudah ada yang masuk dan sebagian masih menunggu ya semoga saja semua peserta didik dan semua pendidik mendapatkan bantuan kota data internet ini oke sekian dulu informasi dari saya selamat menikmati